Merdeka, berjaya dari era Soeharto, Sefron akhirnya hingkang di era Jokowi, ditulis oleh Nia Alif di Siwar.com. Halo dengar suara JJ lagi di channel TV Jurnal. Siapa yang tak kenal perusahaan minyak ternama asal Amerika Serikat, yang bernama Sefron? Dulus waktu kuliah, teman asal teh di kimia yang berasal dari Riau, selalu mengeluhkan perusahaan tersebut dan menjadikannya tujuan karir di masa depan. Sayangnya Sefron kini harus pamit dari blok rokan setelah hampir seabad menancapkan kukunya. Direktur utama Pertamina mengungkapkan bahwa ini adalah kado kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kekayaan hasil bumi akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kembali ke sejarah Sefron sendiri, perusahaan yang telah lama malang melintang dan lebih panjang usianya dibanding kemerdekaan itu rupanya memiliki sekolah bernama Cendana. Tak apakah nama tersebut murni diambil sebagai nama biasa atau ada afiliasi ke mantan presiden era Orde Baru, yang jelas awal mula kejayaan Sefron bisa dibilang semenjak era Soeharto, sebagaimana PT Freeport di Papua. Produk lokal sendiri memiliki pandangan berbeda mengenai kawasan Sefron dan juga keberadaan sekolah Cendana yang dikelola yayasan pendidikan Cendana. Seperti diberitakan Kompas.com, bekerja di PT Sefron berarti hampir seluruh kebutuhan hidup telah dicukupi. Fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak masalah dan semuanya kelas 1. Rumah dan kendaraan disediakan ketika pensiun masih dijamin dengan pesangon yang sangat besar. Namun pandangan lain warga rio terhadap PT Sefron ada juga yang minor. Misalnya perusahaan itu angkuh, termasuk para pegawainya yang merasa eksklusif. Akses masuk warga umum ke perumahan karoyawan sangat terbatas. Untuk melintas di jalan yang dibangun perusahaan itu tidak boleh dilalui tanpa izin ketat. Meski dana pembangunannya berasal dari cost recovery, pengembalian biaya operasional terkait pengoboran minyak, yang artinya memakai uang negara RI juga. Seorang teman bahkan berpendapat lingkungan PT Sefron seolah berada pada negara bagian lain dari Indonesia. Tentang fasilitas pendidikan, Sefron memiliki sekolah yang bernama Cendana, yang berlokasi di kompleks perumahan pegawai dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMA. Sekolah itu dikenal bermutu tinggi. Berikut sejarah PT Sefron di Indonesia. 1879, Sefron didirikan pada tanggal 10 September 1879 di Pico Canyon, California, dengan nama Standard Oil Company of California atau SOCAL. Maret 1924, Regu Geologi Standard Oil Company of California, SOCAL, tiba di Indonesia, melakukan survei eksplorasi. Kemudian di bulan Juni 1930, SOCAL mendirikan Netherlands Pacific Petroleum Mustapage atau NPPM, yang merupakan cikal bakal PT Sefron Pasifik Indonesia. 1926, bulan Juli 1926, SOCAL bersama dengan Texas Oil Company Texaco, mendirikan California Texas Petroleum Corporation atau yang akrab dikenal sebagai Caltex. Agustus 1940, lapangan minyak Sebangga ditemukan merupakan penemuan minyak bumi pertama di Riau. Desember 1944, lapangan minyak Minas ditemukan. Januari 1951, NV Caltex Pacific Petroleum, Mustapage atau CPPM atau Caltex Pacific Oil Company, dibentuk untuk melanjutkan kegiatan dari NPPM. April 1952, lapangan minyak Minas mulai berproduksi. Deksper melalui Perawang dan Pakning. Februari 1954, lapangan minyak Duri mulai berproduksi. September 1955, lapangan minyak Bekasap ditemukan. Juli 1958, daripada minyak pertama Dumai diresmikan. Januari 1959, ekspor produksi Minas dialihkan dari Perawang Pakning ke Dumai. Juni 1965, lapangan minyak Bekasap mulai berproduksi. Juli 1966, lapangan minyak Pematang mulai berproduksi. Agustus 1966, lapangan Pungut mulai berproduksi. September 1966, produksi Caltex sejak tahun 1952. mencapai 1 miliar barel. Mei 1969, produksi lapangan minyak Minas berjumlah 1 miliar barel. Januari 1973, lapangan minyak Petapah mulai berproduksi. Mei 1973, untuk pertama kali produksi mencapai 1 juta barel per hari. April 1977, Presiden Soeharto meresmikan jembatan Sungai Siak 350 meter yang dibangun CPI. Mei 1980, stasiun pengumpul GS2 yang pertama dari 6 GS dalam proyek EOR mulai dioperasikan. September 1983, main office Rumbai bertingkat 3 diresmikan. Maret 1990, Presiden Soeharto meresmikan DSF. 11 Maret 1995, SBU mulai diimplementasikan. Mei 1997, main office Dumbai diresmikan. 15 Oktober 2000, Seferon mengakuisisi Texaco menjadikannya perusahaan minyak terbesar kedua di Amerika Serikat dan keempat terbesar di dunia. Perusahaan gabungan ini menjadi Seferon Texaco. 9 Mei 2005, Seferon Texaco kembali mengubah namanya menjadi Seferon. Texaco tetap menjadi salah satu merek di bawah Seferon Corporation. 16 September 2005, PT Caltex Pacific Indonesia mengganti namanya menjadi PT Seferon Pacific Indonesia. 19 Januari 2010, pemerintah tidak memperpanjang kontrak kerja sama produksi atau production sharing contract. PT Seferon Pacific Indonesia di Blok Langgat, selanjutnya dikelola PT Sarana Pembangunan Riau. 31 Maret 2017, Seferon Geothermal Indonesia darajat dan salak pindah kontrak ke Star Energy. Oktober 2018, setelah kontrak kooperator SIKO berdasarkan production sharing contract, selesai pada 24 Oktober 2018, Kalimantan Timur Ataka dikelola oleh PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang merupakan anak usaha dari Pertamina Hulu Indonesia. 8 Agustus 2021, satu-satunya blok migas yang tertinggal dikelola Seferon berakhir dan selanjutnya dikelola oleh KKKS, PT Pertamina Hulu Rokan. Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 km persegi yang terletak di lima kebupaten yaitu Riau, Bengkali, Siak, Kampar Rokan Hulu dan Rokalhirir. Terlihat dari sejarah panjang tersebut bahwa nama Soeharto tidak pernah luput dari catatan peresmian beberapa fasilitas pendukung. Tak jauh beda dengan era SBY, di mana terjadinya penyewaan lahan hutan besar-besaran, termasuk hubungan dengan mafia migas di Petral. Untungnya Jokowi terpilih sebagai presiden dan mengangkat orang-orang terpilih untuk mengembalikan kejayaan negeri. Kita patut berterima kasih pada Wamen Arcandra Tahar yang mengalihkan kontrak blok Rokan ke Pertamina semenjak 3 tahun lalu. Terima kasih Pak Jokowi atas kado manis di ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga saja semakin banyak sumber daya alam milik bangsa yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Terutama yang ramah lingkungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Nantinya secara bertahap pemerintah harus mengalihkan energi kotor ke energi bersih. Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Namun kita harus berbangga karena setidaknya pengelolaan kekayaan alam kembali pada Ibu Pertiwi. Begitulah Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Pertamina raup laba 1 miliar dolar Amerika Serikat. Para haters jangan baper dan tetap tiarap saja. Ditulis oleh Widodo SP di sewar.com Halo, berjumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal. Di antara bejibunnya jumlah badan usaha milik negara atau BUMN di negari ini, saya memandang Pertamina sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran sangat vital di negeri ini. Pengelolaan yang salah hingga meruginya Pertamina akan berimbas pada masalah yang serius yang dapat berimbas ke berbagai bidang kehidupan, tak hanya urusan terkait BBM di Indonesia. Itulah sebabnya, bangsa ini menaruh perhatian sekaligus menitipkan harapan besar dengan ditunjuknya sosok Basuki Cahaya Purnama atau AHOK sebagai komisaris utama atau komut. Dengan harapan dapat membenahi struktur Pertamina secara internal, membereskan masalah-masalah yang ada, termasuk menghentikan kegiatan-kegiatan terkait dugaan adanya permainan tertentu dalam urusan Pertamina, yang tentu saja memerlukan ketegasan dan keberanian khas seorang AHOK. Eh, tidak semua pihak yang menaruh harap akan keberhasilan Pertamina, ding. Ada kaum yang antipati terhadap pemerintah atau yang menjadikan sosok Basuki Cahaya Purnama sebagai musuh bersama, yang lebih ingin melihat Pertamina gagal, sehingga penunjukkan AHOK dapat dijadikan seperti kambing hitam atas kegagalan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan Pertamina. Itulah sebabnya, ketika pada paruh pertama lalu Pertamina dikabarkan rugi sebesar 767,92 juta dolar Amerika Serikat, kubu yang saya masukkan sebagai pengecualian tadi bersorek, padahal masih ada satu babak lagi meminjam istilah sepak bola, yang harus ditunggu jika kita ingin menyimpulkan apakah pada tahun 2020 Pertamina merugi atau merauk untung. Dan baru saja kita terhenyat, ketika menutup tahun 2020, Pertamina yang sempat dikabarkan merugi besar justru berhasil menorehkan laba sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 14 triliun rupiah, asumsi kurs 14 ribu rupiah. Seperti disampaikan di Kewidiawati selaku direktur utama atau dirut PT Pertamina Persero saat melaporkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Seperti dilansir kompas.com, Nike juga menjelaskan tentang sejumlah langkah strategis yang Pertamina lakukan untuk menjaga kinerja keuangan di tengah ancaman pandemi COVID-19, antara lain meningkatkan produktivitas hulumigas dan kilang, serta efisiensi biaya operasional atau operasional ekspenditor hingga 30%. Penjelasan yang rasanya tidak diperlukan oleh kaum pembenci pemerintah dan pembenci Ahok yang rasanya hanya ingin melihat Pertamina gagal dan hancur, sementara Ahok masih menjabat di sana sebagai komisaris utama. Betul, saudara-saudara? Kalau saya tidak salah mengartikan penjelasan Ibu Nike, jika pada paruh pertama 2020 Pertamina merugi hingga 700-an juta dolar Amerika Serikat, lalu pada akhir tahun dinyatakan untung hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat, berarti selama paruh ke-2 2020 kinerja seluruh jajaran Pertamina sanggup menghasilkan keuntungan hingga 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga tak hanya mampu menutup kerugian selama paruh pertama, tapi berhasil membuat Pertamina membanggakan diri. Yap, Pertamina jelas dapat membanggakan diri, karena saat ini kondisi buruk justru dialami oleh para pemain yang terbilang raksasa minyak dan gas dunia, seperti Exxon Mobil yang merugi sebesar 22,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 313 triliun rupiah, atau Saffron yang juga merugi sepanjang 2020 sebesar 5,54 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang tahun lalu. Perusahaan migas dari kawasan Eropa BP juga bernasib sama dengan Exxon Mobil dan Saffron, dengan nominal kerugian mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020. Saya sih nggak ada urusan dengan para haters pemerintah, haters Ahok, bahkan para haters Pertamina sekalipun, yang untuk sementara ini akan tiarap, mingkem, bungkam, atau pura-pura tak mengerti adanya pencapaian hebat yang diraih oleh Pertamina menutup tahun 2020. Memang keberhasilan ini bukanlah semata-mata hanya karena peran seorang BTP atau NIKE sebagai orang penting di tubuh struktur organisasi Pertamina, melainkan karena kerja keras semua pihak yang terkait dengan urusan Pertamina sepanjang 2020 lalu. Namun, bagaimanapun keuntungan ini patut disyukuri, karena dengan laba bersih sebesar itu, sepanjang 2021 nanti Pertamina tentu dapat merealisasikan target-target yang mereka canangkan untuk dikerjakan dengan tetap berupaya menjaga margin keuntungan perusahaan agar minimal sama dengan pencapaian tahun 2020. Tetapi saya yakin target laba bersihnya akan dibuat lebih tinggi supaya ada banyak hal yang dapat dikerjakan oleh Pertamina bagi kepentingan nasional. Jadi, para haters pemerintah Ahok dan Pertamina, enggak usah terlalu baper membaca berita keuntungan Pertamina ya. Silahkan tetap tiarap dulu saja. Kalau perlu, jangan bangun-bangun lagi. Biar tenang negeri ini. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?